Intro Inilah empat tersangka yang menjadi pelaku pengeroyokan terhadap Egi Hermawan, pelajar salah satu SMK di Yogyakarta. Para pelaku ini mempunyai peran berbeda saat mengeroyok korban di nilaih mergangsan pada minggu sore. Mereka yang masih berstatus sebagai pelajar ini merupakan anggota dari geng sekolah yang kebetulan mempunyai dendam dengan sekolah korban. Sebelum tewas, korban sempat dikejar oleh para pelaku di jalan parang tritis hingga akhirnya tersungkur akibat disabut benda tajam pada bagian perut. Dari empat tersangka yang ditangkap, pelaku berinisial WH merupakan eksekutor yang membacok korban dengan celurit. Sementara tiga pelaku lainnya berinisial MA, SP, dan LK berperan mengeroyok dengan cara memukul dan mendang korban. Ketiga pelaku ini merupakan pelajar yang pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan pengerusakan motor, pembacokan, dan melempar bom Molotov pada tahun 2017 hingga 2018 lalu. Yang kita persangkakan terhadap mereka ini adalah mereka telah melakukan suatu aksi kekerasan ya secara bersama-sama kepada korban yang namanya Egy Hermawan ini seorang pelajar umur 17 tahun lalu kelas 12 ini pada hari minggu sekitar jam setengah lima sore ya bertempatan ya bertempat di depan super rindu ya di daerah mergangsal sana telah terjadi peristiwa pengeroyokan ya pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang ya kurang lebih mungkin ada sekitar 5-10 orang ya yang diawali dengan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor kemudian akhirnya dilakukan tindakan penganean baik dengan cara dipukur maupun dengan menggunakan sederhana tajam mengakibatkan korban meninggal dunia. Meski sebagian besar pelaku masih di bawah umur namun pihak kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang ada para pelaku akan dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Ini satu bukti bahwa orang-orang yang di belakang kita juga pernah melakukan tindak pidana maka di dalam undang-undang disebut tindak pidana pengulangan ya mereka sudah pernah dan tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kapol Restabes pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan juga bukan ringan ada yang sudah pernah melakukan penganiayaan ada yang sudah pernah melempar bon molotov ada yang melakukan itu semuanya adalah tindak pidana ringan atau tidak ringan itu tindak pidana maka dalam hal ini pasal yang kita terapkan adalah 338 melakukan pembunuhan menghilangkan nyawa orang ini juga tidak pasalnya ancaman hukumannya 15 tahun rekan-rekan nah di dalam pasal 32-nya perlindungan anak juga sudah menyatakan bahwa ketika ancamannya di atas 7 tahun proses hukum akan berjalan selain menangkap para pelaku polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dan helm korban sementara itu polisi juga sudah mengamankan dan menetapkan 5 pelaku lainnya sebagai tersangka Fawyan Ahmad, Yogyakarta TV